Intro Setelah Agus Salim, Dini Sumargo Diani Pratiwino Fianti turut mengumpulkan donasi untuk Faisal alias Icang, korban kejadian tragis congkel mata di kawasan Gunung Putri, Jomobaret. Mendapatkan bantuan uang donasi, Faisal alias Icang pun menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya pada seluruh donatur yang telah menyumbang untuk membantu pengobatan matanya itu. Hal ini lantas membuat banyak orang merasa bersimpati terhadap Faisal. Terlebih, sosok Faisal dikenal baru hijrah dan sangat rajin dalam menjalani berbagai ibadah. Sebelum melangsungkan pengobatan matanya ke luar negeri, dengan pilunya Icang rutin berziarah ke makam sang ibunda. Tak henti-hentinya ia menangis di area pemakaman ibunya di saat dirinya tak lagi bisa melihat. Seini kisruhnya uang donasi antara Novi dan Agus, korban penyiraman air keras, semua pihak donatur justru memintanya kembali agar didonasikan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Beda jauh dengan sosok Icang yang kini semakin merambat tinggi orang-orang yang menyalurkan bantuan terhadap pengobatan matanya. Terbaru, pemilik akun TikTok Faktual News 77 kini juga dengan senang hati menyambangi Icang. Ia memberikan seluruh uang dari hasil gift TikToknya. Diketahui, Faktual News ini sangat aktif melakukan sesi live di TikTok menyoroti donasi Agus dan Novi. Sehingga pemilik akun beserta semua temannya tersebut menginginkan hasil gift diberikan kepada Faisal, guna pengobatan operasi matanya. Saya kasih ke gift dari teman-teman semua yang memberikan gift, support gift ke Faktual News itu juga akan saya kasih ke Bang Faisal. Jadi seperti itu izin saya kasih ke Bang Faisal, jangan dilihat besar kecilnya. Tetapi ini adalah keikhlasan teman-temannya Faktual News memberikan gift ke saya dan insya Allah saya ikhlas beserta teman-teman netizen Rindu Karnaullah. Terima kasih banyak dari Faktual News 77 yang sudah bantu, support dan peduli kepada Muciba yang saya alami, pesan cinta dari Allah yang sedang saya rasakan. Saya titik pesan buat yang sudah membantu, terima kasih banyak, semoga Allah balas kebaikan, Allah lancar kasar urusannya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian, Alhamdulillah malam ini saya jumpa dengan Bang Icang. Bang Icang, kita ketemunya tadi di Masjid Anima ya? Anima, Alhamdulillah ya. Semakin hari semakin terbiasa ya? Alhamdulillah sudah mulai terbiasa, Sted. Masya Allah, Masya Allah. Bang Icang, sama siapa namanya ini? Sama adik Ipar, sama adik, sama anak si Ustadz, Alhamdulillah lagi. Sini si Ustadz, ya Masya Allah. Allahumma sallallahu muhammad, Allahumma sallallahu muhammad. Pokoknya Bang Icang, terus berpikir banyak-banyak, salawat banyak-banyak, kalau lagi sendirian, jangan bongong. Masya Allah, terus sering-sering dengar bacaan Al-Quran, biar hafalannya kuat. Karena menghafal dengan mendengar itu lebih kuat, lebih cepat. Mudah-mudahan Icang jadi habis Quran, guys. Doakan ya? Amin, amin. Amin. Assalamualaikum, Masya Allah, Masya, selalu kasih nasihat, nasihat kebaikan. Iya dong, kita kafe darah. Tidak beriman kalian, kata Rasulullah, sebelum kalian mencintai saudara muslim kalian, seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Masya Allah. Sementara itu, kali ini Agus Salim juga mendapat respon dari pria Tuna Netra, menyebut Agus pengejut. Agus Salim yang semestinya segera berobat mata, pihaknya justru kini telah kehilangan semuanya. Gus, Gus, kenapa sih lu jadi pengejut, Gus? Hanya sekedar jadi orang cacat mata, jadi orang buta, orang Tuna Netra, lu jadi pengejut dalam kehidupan ini, Gus? Lu pakai drama mata kamu yang cacat itu, untuk meraih simpatik orang? Enggak bisa, Gus. Apalagi sekarang lu nyakitin orang yang udah membangun lu mati-matian, Gus. Seperti Tema Fit. Lu gunain dana atau uang donasi yang seharusnya untuk pengobatan kamu? Untuk sesuatunya enggak semestinya, Gus. Gus, Gus, yang namanya yasang, Gus. Itu ada aturannya, Gus. Enggak saya enaknya kayak gitu. Gus, dengerin, gue lagi, Gus. Saya itu, Gus. Dulu juga kayak kamu, Gus. Bisa melihat. Akibat kecelakaan kerja, mata kiri saya pecah, mata kanan saya enggak bisa melihat. Artinya saya sama kamu sama-sama, Gus. Saya buta, kamu buta. Kalau orang Jawa bilang saya picak, kamu juga picak. Dalam bahasan internasionalnya, oh bukan bukan internasional, nasionalnya. Saya tunanetra, kamu tunanetra. Jadi kalau orang lain tuh komen tentang kamu, mungkin kamu bisa bilang, kalian enggak ngerasain apa yang aku rasain. Tapi aku, aku lebih dulu ngerasain apa yang kamu rasain. Kalian tahu enggak, kenapa Agus itu dengan mudah sekali mendapatkan donasi 1,5 miliar dalam waktu singkat. Sebenarnya, Tuhan itu ingin menunjukkan siapa sih sebenarnya dia. Dan sekarang semuanya tahu kan ya, netizen tahu watak dia yang sebenarnya. Kita sudah enggak usah cerita lagi lah ya. Bahkan yang baru-baru ini dia memperkarakan Mbak Novi, si penolongnya ke mana ke kantor polisi. Luar biasa sekali ya. Itu bukan ngeronggoh hati lagi, tapi sudah minta jantung, minta ampelah, minta ginjal, dan lain-lain. Kasarannya seperti itu ya guys ya. Jadi, harta itu sebenarnya adalah ujian. Harta itu ujian ya. Kita dikasih harta banyak, dikasih uang tiba-tiba dengan datang sendirinya tanpa usaha keras. Itu sebenarnya ujian ya. Tuhan ingin menguji kita sebagaimana sih kita terima kasih atau tidak. Bisa mengelola uang itu atau enggak. Sekarang kalian lihat sendiri kan, dia bukannya berobat malah sibuk ke kantor polisi. Apa kalau ke kantor polisi matanya menjadi lebih baik? Sungguh sayang banget ya. Dia melewatkan momen-momen yang sangat berharga ini. Momen-momen dia sudah ditolong. Justru dibalasnya dengan seperti itu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.